Pemirsa kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia juga membawa sukacita tersendiri bagi Marcella Anastasia yang jauh-jauh datang dari NTT atau Nusa Tenggara Timur ya untuk menghadiri Misa Akbar bersama dengan Paus Franciscus di GBK nanti sore. Ya dirinya sempat bicara langsung diberkati pula oleh Paus Franciscus. Lalu bagaimana ceritanya kita akan langsung tanyakan kepada Ibu Marcella yang tersambung bersama kami di sambungan virtual. Halo selamat siang Bu Marcella. Selamat siang. Iya ini kalau kita lihat gambarnya kayaknya udah lagi siap untuk Misa Akbar ya nanti sore ya di GBK. Tapi Ibu Marcella ini kemarin beberapa videonya sempat viral karena waktu kemarin itu sempat mendatangi Paus pada saat naik mobil terus diberkati begitu ya anaknya ya. Itu bagaimana kronologinya ceritanya? Emang sengaja nunggu di situ? Atau gimana tuh waktu itu Ibu Marcella? Iya pada saat itu memang aku lihat dulu kan jadwal kira-kira Bapak Suci itu sore ini mau kemana? Ternyata ke katedral. Terus aku pikirkan kalau dari katedral berarti berangkatnya kan pasti dari kedutaan besar patikan. Jadi aku tunggulah di situ di persimpangan tubuh tani. Waktu itu sengah empat. Sengah empat jalanan belum ditutup. Terus oke aku tetap berpegang tubuh pasti lewat sini gitu kan. Terus aku tunggu sampai jam empat. Jam empat ternyata pengamanan itu sudah mulai stand by. Dan aku tanya ke salah satu, Pak Bapak Paus apakah akan lewat sini? Dan Bapak polisnya berjaga bilang, iya lewat sini. Akhirnya aku berdoa dalam hati, ya Tuhan kalau misalnya aku hanya lihat dan aku dada-dada itu udah senang banget, suka cita banget buat aku. Seperti itu. Tapi ternyata sekitar setengah lima kurang Bapak Paus dan rombongannya keluar dari kedutaan besar. Pada saat itu aku berniat hanya untuk melambaikan tangan dan panggil-panggil Bapak Suci, Bapak Suci Bapak gitu. Tapi ternyata dari jauh pengawal, salah satu pengawal dari Bapak Suci itu melihat saya, lalu memberikan kode supaya saya maju mendekat. Kalau tidak diberikan kesempatan mendekat, saya juga tidak akan berani. Akhirnya dikasih suruh mendekat sini. Terus saya sampai konfirmasi, me, saya bilang seperti itu. Nih, dua kali. Yes, dia bilang seperti itu. Akhirnya saya berani langsung maju ke depan dan saya langsung cium tangannya Bapak Suci, lalu anak saya diberkati. Itu tuh kacita luar biasa buat saya. Ya ampun, sampai menangis haru ya Bu Marcella. Apalagi ketika menggendong sang anak ya, niat awalnya hanya ingin melihat Paus Franciscus dari dekat. Hanya ingin menyapa, tapi kemudian dipanggil. Apa yang Ibu rasakan ketika itu, ketika diberkati oleh Paus Franciscus? Pada saat itu, pada saat saya diberkati itu langsung membunuhkan tukar cita ku seperti aku tidak percaya bahwa aku yang terpilih untuk diberkati langsung oleh Bapak Paus dan langsung seperti tidak percaya gitu. Aduh Tuhan, Tuhan mengabulkan doa saya pada saat itu. Kalau ternyata saya dipanggil dan anak saya diberkati dan anak saya ditanya sama Bapak Suci, what's your name? Seperti itu. Terus saya bilang, anak saya jawab shine. Lalu Bapak Suci mengulanginya lagi dengan anak saya shine. Dia bilang seperti itu. Dan itu membuat saya menangis, langsung menangis. Setelah habis terima berkat, saya menangis. Terus karena tukar cita luar biasa buat saya. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Betul, tidak semua punya kesempatan untuk bisa langsung berjabat tangan, bahkan diberkati oleh Paus Franciscus di momen yang seperti itu, bahkan di momen yang tidak direncanakan. Bahkan informasinya, Bu Marcela, kami dapat informasi kalau Ibu juga dapat rosario ya, diberikan rosario ya oleh Paus Franciscus? Ya betul, pada saat anak saya habis diberkati, lalu Paus memberikan kami hadiah, itu berupa rosario dan itu kami senang sekali dapat kenangan-kenangan dari Bapak Suci. Itu luar biasa banget buat saya dan anak saya. Jadi Bu Marcela ini merupakan satu di antara orang-orang terpilih ya, yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah Bu Marcela, mungkin bisa disampaikan juga memaknai kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia, karena Bu Marcela juga jauh-jauh dari NTT untuk bisa mengikuti Misa Akbar di GBK hari ini. Iya, jadi kunjungan Paus di Indonesia ini suatu hal yang buat saya itu luar biasa, karena Indonesia terpilih untuk salah satu negara yang dikunjungi oleh Bapak Suci. Dan kami sebagai umat katolik di Indonesia, pastinya sangat bersuka cita untuk menyambut Bapak Suci. Jadi kami sangat senang sekali. Senang banget. Dan diberikan kesempatan juga untuk mengikuti Misa Akbar, itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya. Ya, Bu Marcela, Bu Marcela jauh-jauh dari NTT ini datang sendiri sama anak hanya berdua saja, atau ada anggota keluarga lain yang ikut juga nanti Misa Akbar di sore nanti? Enggak, saya hanya kemarin datang dengan anak saya, tapi saya misalnya hanya sendiri. Oke, misalnya hanya sendiri begitu ya. Oke, Bu Marcela, tapi begini, ini pertanyaannya mungkin lebih personal lagi. Ketika kemarin menggendong anaknya, membawa anaknya ke Paus Franciscus, pasti terselip doa dong atau harapan dari Bu Marcela untuk berkat yang didapat ini seperti apa? Nah, kalau dari Bu Marcela sendiri sebenarnya berharap apa sih kepada Tuhan begitu lewat berkat yang disampaikan oleh Paus Franciscus kemarin pada saat Paus Franciscus menumpangkan tangannya ke kepala anak Bu Marcela? Ya, saya berharap anak saya menjadi umum, menjadi anak yang pintar, hebat, dan berguna untuk bangsa dan negara. Dan dia selalu memegang teguh imannya, dan juga untuk keluarga kami, keluarga kami semakin diberkati, dan kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Semoga bisa juga menjadi berkat untuk orang lain ya, doa yang begitu mulia. Bu Marcela, tapi sedikit informasi terakhir, bagaimana Anda melihat suasana di Gelora Bung Karno saat ini, Jelang Misa Akbar? Suasana di sini sangat luar biasa, seluruh saudara seiman katolik dari seluruh Indonesia, semua suka cita, semua bergembira untuk mengikuti Misa nanti bersama Bapak Paus, karena kita semua di sini juga ingin mendapatkan berkat langsung dari Bapak Paus. Baik, Bu Marcela. Sama ramai dari seluruh Indonesia. Betul, umat katolik dari seluruh Indonesia datang begitu ya untuk ke sana, mengikuti Misa di sana, semoga akan ada berkat-berkat yang nantinya didapatkan dan bisa dibawa pulang oleh umat katolik di sana. Sekali lagi, terima kasih Bu Marcela atas cerita-cerita inspiratifnya, dan selamat mengikuti, menjelang mengikuti Misa Akbar ya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bersuka cita, Ibu Marcela Anastasia, warga dari Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.